Sudah sarapan? Sudah Pak. Ya boleh diperlihatkan wajahnya sebentar nih biar saya tahu mahasiswanya. Tewek semua ya. Ini Ludia Putri nih. Berapa orang sih? Satu, dua. Lol Aym Terfab Putri Nabilah Husni nih. Siapa nama aslinya? Lol Aym Terfab Putri Nabilah Husni. Hari ini ada kuliah nggak di kampusnya? Zoom Pak. Di kampusnya Zoom juga? Enggak Pak. Enggak gimana? Lagi kelas juga Pak. Oh sekarang di kelas juga? Iya Pak. Beda-beda kelas Pak. Oh beda-beda kelas ya. Saya nggak tahu ya catwanya. Nah ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, kenalan. Ya biar saya tahu sampaian. Adik-adik sekalian juga kenal saya ya. Yang baru kenalan nama saya Angga Teguh Prastyo ya. Terusnya di jurusan manajemen pendidikan Islam. Di Win Sumatera Utara apa juga ada jurusan manajemen pendidikan Islam? Ada. Ada nggak Rizky? Ada Pak. Ada ya. Tapi saya sering aktif di Instagram ya. Setiap hari saya mengupload materi perkuliahan di Instagram. Si Putri Nabila apa sudah follow Instagram saya? Nah coba. Materi semua materi perkuliahan ada di Instagram saya. Sudah punya Instagram? Putri sudah punya Instagram? Nah coba cari Anggawin ya. Di Instagramnya lalu kita saling meng-add. Biar materinya nggak gelap. Nah itu di chat. Saya chat. Anggawin. Coba saya buka ya. Nanti kita saling puluh ya. Kalau postingan ada 2700 materi perkuliahan di situ. Nah ini bisa belajar mandiri ya. Kalau sudah ketemu ya. Lalu nanti akan saya kita saling puluh ya. Nah. Nah ini kalau Kalau yang belum tahu ya. Postingan 2765. Nanti kita saling puluh ya. Ya Putri. Apa nggak kedengeran nih Putri. Sudah follow Pak. Karena kita ini kuliahnya jarak jauh ya. Lebih-lebih kita nanti produk perkuliahannya itu berupa tulisan jurnal ya. Nah latihan. Latihan nulis. Ya. Nudia Putri. Sudah pernah nulis? Nudia Putri. Dengeran nggak? Nudia Putri. Dengeran Pak. Dengar. Sudah bisa nulis? Nulis jurnal? Belum Pak. Nanti kita sama-sama ya. Karena kita nggak satu kelas ini repot ya. Kita ngajar itu kalau nggak. Satu kelas ini nggak enak. Ini nanti adik-adik cari lomba karyatulis ilmiah. Nanti saya bimbing. Saya kelakrasi. Ya. Ya si Hafifah ya. Hafifah Hasyanda Dalimunte. Ini dari mana Hafifah? Kurang dengar suaranya. Ya. 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 Hafifah dari mana? Atau di chat? Ini nggak kedengeran suaranya itu? Di chat biar saya kenal. Hafifah dari mana? Ya. Nah, nggak dengar suaranya ya. Kalau Rizki Umi ini dari mana aslinya? Dari Kabupaten Labuan Batu, Pak. Di Sumatera Utara juga. Labuan Batu. Itu dari Medan berapa jam itu? Kalau naik mobil tujuh jaman gitu, Pak. Cuman karena ada tol lima jam bisa. Oh, lima jam. Jauh juga ya rumahmu ya. Iya, Pak. Jurusan apa kamu? Jurusan pendidikan bahasa Inggris, Pak. Pendidikan bahasa Inggris. Itu berarti bahasa Inggrisnya lancar ini ya. Insya Allah. Pendidikan bahasa Inggris semester berapa, Rizki? Semester empat, Pak. Semester empat. Oke. Rizki Umi dari Labuan Batu ya. Selanjutnya Putri Nabila Husni. Ya. Kedengeran nggak, Putri? Ya. Dari mana, Putri? Saya sama dari sana, Pak. Aceh Tenggara. Aceh Tenggara? Iya. Jauh suka Aceh Tenggara ini ya. Ya, jurusan apa, Putri? Pendidikan bahasa Inggris juga, Pak. Pendidikan bahasa Inggris. Waduh. Sip, sip, sip. Ini peluang ya. Kalau lo dia, Putri, dari mana? Dari Aceh Tenggara juga, Pak. Aceh Tenggara? Langsai itu Aceh Tenggara nggak? Langsai. Stain Cotjawia? Bukan. Bukan. Takengon? Takengon? Bukan juga ya? Kok nggak sepala di situ kan lebih dekat kayaknya ya? Takengon apa? Cotjawia? Langsai ya? Jauh? Sama di Jauh. Oh, sama di Jauh. Jadi, ini karena kuliah ya? Takengon ya? Berarti begini ya, biar efisien ya. Saya ingin adik-adik ini punya kenangan dengan saya berupa tulisan. Coba nanti Putri atau Rizky atau Ludia Putri, cari di Google, call for paper. Tahu, call for paper. Boleh temanya pendidikan bahasa Inggris, boleh temanya manajemen pendidikan Islam. Setelah itu dikabari nanti kita nulis bahasa Inggris, nanti adik-adik ini ikut lomba. Saya bimbing. Gitu ya? Biar punya pengalaman, sudah pernah ikut lomba? Ludia? Dia sudah pernah ikut lomba karya tulis ilmiah? Belum, Pak. Ya, makanya ini kan kesempatan ya, Ludia ya. Saya, kalau saya ya ajarin lebih banyak nulis daripada ceramah. Karena kalau ceramah itu saya membosankan ya. Apalagi kita ini zoom-zoom begini pagi-pagi lagi ya. Ini masih setengah ngantuk itu Ludia. Mari bangun tidur itu kan. Coba nanti digogling ya. Call for paper bulan Juli atau Agustus. Tahu ya googling ya? Browsing internet ya. Browsing internet, call for paper, jurnal pendidikan bahasa Inggris atau jurnal manajemen pendidikan Islam. Setelah Juli sampai September. Nanti adik-adik share ke saya ya. Nanti saya beri arah hal. Berarti ini ada 6 orang ya di sini ya. Ya, ada 6 orang ya. 6 orang ini berarti 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Masing-masing orang ini 2 kelompok, 3 orang, 3 orang. Ya, Rizki Umi paham ya. Nanti materi saya share melalui media sosial, melalui WhatsApp. Ya, sudah pernah baca materi saya. Yang saya kirim. Materi awal. Yang pengertiannya itu, Pak. Ya, sudah apa enggak Rizki pengertian pengetahuan dasar, basic knowledge-nya itu? Sudah baca belum? Sudah, Pak. Sudah. Apa sih saya tanya? Manajemen sarana dan prasarana itu, Pak, berdasarkan pengertiannya itu adalah upaya untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana, kalau dalam konteks pendidikan itu sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk dapat berkonstribusi dan bermanfaat bagi jalannya tujuan pendidikan. Nah, maksud gitu? Iya, Pak. Itu ngawat apa membaca anu saya? Saya baca, Pak, terus. Baca, apa lagi? Ya, Pak. Kalau pengertian satu-satunya gitu, Pak. Iya, Pak. Ngetes, ngetes bacanya itu. Gimana? Prasarana itu dia alat atau media yang digunakan secara langsung untuk tujuan pendidikan. Oke, bagus. Ternyata baca ya terus. Kalau prasarana itu fasilitas yang secara tidak langsung itu, Pak, mendukung tujuan pendidikan. Contohnya kayak ruangan kelas, akses menuju jalan sekolah gitu, Pak. Wow, baca juga ya. Hebat ya. Tapi jangan lupa, saya di situ juga menuliskan quote-quote bahasa Inggris. Ingat nggak ada berapa quote yang saya tulis di situ? Engat nggak? Baca nggak? Quot-quot bahasa Inggris yang saya... Anu? Yang saya share. Nggak ingat, Pak. Pak ya. Jadi, pertama dalam definisi sarana dan prasarana itu, seorang wanita itu harus punya positive vibes. Apa positive vibes? Jadi, kamu itu sebagai seorang wanita, ini ya, ini ya, agar kamu itu punya daya magnet. Punya first impression. punya orang itu, kalau punya daya magnet, itu harismanya, setiap omongannya, setiap kata-katanya akan diperhatikan banyak orang. Agar kita itu kemudian menjadi figur. Salah satu yang paling penting, kita belajar manajemen. manajemen pendidikan. Itu adalah bagaimana kita influence the people. Apa influence the people itu, Rizki? Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Karena, kalau kita sekarang ini berkompetisi dengan kampus, dari yang hebat-hebat, dari UI, dari UGM, itu kan kita kalah merah ya, ya Rizki ya. mungkin agak sedikit nervous gitu kan, ketemu orang Malaysia, ketemu orang Singapur, ya. Itu kamu kan mengalami yang namanya, inferior, rasa rendah diri. Nah, ini ya, nggak pede gitu kan. Maka, kita harus punya gaya gravitasi, bagaimana kita bisa menarik perhatian orang lain. Yang paling, yang paling hari ini, yang bisa menjadi penarik hati orang lain, yang kita sebut dengan pansos, atau panjat sosial, gitu ya, itu adalah kata-kata dan perilaku. Kata-kata dan perilaku. Makanya, saya sering sekali, setiap hari itu, selalu memberikan narasi-narasi positif, quote-quote positif, untuk apa? Untuk self-hailing. Apa self-hailing itu, riski umi? Penyembuhan diri sendiri. Nih, kamu jangan sampai STMJ. Tahu STMJ? Tahu? Semeter tujuh masih joblo. Kok nggak ya? Atau sudah tua masih joblo. Wah, kasihan sekali itu. Ini, bagaimana kita ini, ya meskipun, kita ini biasa-biasa saja, tapi, quote kita didengarkan orang, dan sebagainya, ya. Nah, cara kita kemudian, agar orang itu mendekati kita, adalah dengan menebar virus positif vibes. Bapak Rizki ini, Instagram-nya postingannya berapa itu? Jumlah postingannya si Rizki ini. Atau WA-nya itu, WA-nya setiap hari, WA bergibari ya, apa kata-kata positif, gitu kan? Postingan Instagram saya, cuma satu, Pak. Nah, ini harus dibanyakan lagi. Harus dibanyakan lagi. Kamu tahu William Shakespeare itu kan? Tahu William Shakespeare? Pujangga dari Inggris. Apalah arti sebuah nama? Pernah dengar, apalah arti sebuah nama? Pernah dengar nggak? Wah, ini kasihan sekali. Ini nggak tahu sastra Inggris ini. Ludia Putri itu senyum-senyum, kayak tahu. Tidak pernah tahu, William Shakespeare nggak, Ludia Putri ini? Ludia, tahu nggak, Ludia Shakespeare? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Perempuan-perempuan cantik, depan saya ini kok kelihatannya sangat lugu sekali. Para mahasiswi-mahasiswi yang saya cintai, jadi kita sekarang ini di abad digital, abad informasi, kita harus bisa memenangkan persaingan. Persaingannya bukan dengan kekuatan fisik, ya Ludia ya, tapi dengan kekuatan kata-kata. Kenapa kata-kata? Karena kata-kata itu bisa merubah keadaan. Begitu ya. Makanya jangan merasa kecil hati ya. Rizky Umi mungkin salah jurusan nggak awalnya ini, Rizky Umi ini. Pilihan keberapa kamu itu masuk kuliah pendidikan bahasa Inggris? Kalau pendidikan bahasa Inggrisnya, Pak, setiap fokus yang saya pilih, saya itu, pendidikan bahasa Inggris. Nah, iya dulu, dari SMA, SMA apa Alia? Alia, Pak. Alia ya? Iya. Memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris itu pilihan pertama atau pilihan kedua atau pilihan ketiga? Pertama, Pak. Oh, pilihan pertama. Kenapa disebut pendidikan? Bukan pembelajaran atau pengajaran? Kan jurusan pendidikan bahasa Inggris, kan? Kenapa disebut pendidikan? Bukan pembelajaran atau pengajaran. Kenapa? pendidikan bahasa Inggris itu disiapkan untuk menjadi seorang pendidik? Iya, pendidik itu apa? Jadi maknanya itu dalam bahasa orang Aceh Tenggara ya. Trafer of knowledge and values. Apa artinya? Trafer of knowledge and values. Mentransfer pengetahuan dan values kebijaksanaan. jadi kamu kuliah itu tidak sekedar trafer of knowledge. Tidak sekedar menambah ilmu pengetahuan. Tapi diatasnya ilmu adalah wisdom, kebijaksanaan. Lebih harif. Tidak gampang marah. Ya kan? Harus sesabar kotija sepintar Aisyah. Siapa, Rizky Umi? Sesabar kotija sepintar Aisyah. Siapa kotija itu? Siapa kotija? Rizky. Istri Rasulullah. Ha, iya. Istri Rasulullah yang dikenal paling sabar siapa. Yang di saat Nabi menerima wahyu kemudian Nabi itu panik gitu kan. Harus bertanya ke siapa. Itu nanti kalau dibully sama kotija malah bingung gitu kan. Bisa bayangkan itu menenangka sebagai kuratu a'yun. Ya kan? Jadi kenapa disebut pendidikan karena ada kamu belajar mentransferin memengetahuan dan kebijaksanaan. Nanti seorang guru seorang guru itu ada tiga hal yang harus kamu ingat. Rizky sebagai bekal kamu nanti jadi guru. Ya ini kan jadi guru ya pendidikannya. Guru itu ada tiga. Ingat ini. Nanti dihafalkan. Biar semangat muliahnya. The good teacher the superior teacher and the greatest teacher. Paham? Rizky Umi. Panggilannya siapa? Umi apa Rizky? Umi Pak. Umi ya? Umi paham gak? Ingat kata-kata saya. Guru ada tiga. The good teacher, the superior teacher, and the greatest teacher. ini kalau kamu presentasi biar keren ngomong bahasa Inggris. Ya Umi ya? Bisa ya? Siapa sosok the good teacher, guru yang baik? Level yang paling rendah itu the good teacher. Siapa itu? Guru yang bisa menerangkan materi pelajaran dengan baik. Nah itu guru yang baik the good teacher. Pelajarnya enak seperti Pak Keli ini seorang musisi tapi juga berjiwa seorang guru. Itu kalau ngajar itu sampai kemudian mahasiswanya itu terngiang-ngiang agak maaf naik bersahap-sahap karena begitu asiknya. Tapi guru yang ini masih kalah dengan the superior teacher. Siapa the superior teacher? Bisa nulisnya the superior teacher. guru yang bisa mempratekan apa yang dia khutbahkan. Mempratekan apa yang dia ngomongkan. Kalau dia guru biola, guru musik biola, enggak hanya apal teori tentang bagaimana bermain biola, tapi juga lihai. Lihai dan sangat bahwa sangat ahli dalam bermain biola. kalau kamu guru bahasa Inggris, tidak hanya hafal teori tentang grammatical, teori tentang quote, tentang apa, tentang speaking, tapi juga bisa mempratekan. Daily conversation dengan baik, gitu kan, bisa menerapkan hackley academic dalam writing, gitu kan. Bisa mempratekan. guru yang terbaik, tidak hanya sekedar ngomong. Tapi guru yang terbaik, yang paling baik adalah the greatest teacher. Guru yang bisa menginspirasi semua orang. Ini. Bisa menginspirasi dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan belakang, dan sebagainya. Ini guru yang sangat jarang sekali di era sekarang. kalau guru yang pintar, oh AI, artificial intelligence, ya. Kalau kamu ngarap tugas itu, ngerjakan tugas mungkin, pakai AI, cat GPT, atau apa gitu ya, lu dia ya. Bisa digantikan dengan mesin, itu kalau masalah pintarannya. Kita sekarang harus menjiwai karakter guru dalam diri kita. Ya Umi ya. Hafifah, dengeran suara saya, Hafifah. Kedengaran Pak. Bisa diulang nggak? Tiga kriteria guru. Tiga kriteria guru itu yang pertama, good teacher, superior teacher, dan the greatest teacher. Ya, integritas teacher. Yang menginspirasi semua orang. jadi guru yang bangi itu tidak membuat orang berpikir. Tidak hanya sekedar membuat orang berpikir, tapi kepikiran. Bedanya, berpikir sama kepikiran. Kalau kamu berpikir itu mungkin ya pas waktu ngerjakan soal ujian saja ya, pikir ya. Setelah selesai ujian, nggak berpikir kan? Setelah selesai kan? Tapi kalau kepikiran di rumah, habis kuliah, masih kepikiran lagi. Apa yang menarik gini ya? Di jalan kepikiran lagi, mas ini. Jadi, merasa dekat dengan ilmu. Gitu, nggak? Ya, Lodia ya? Kenapa Lodia ini masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris? Apa salah jurusan, apa kesasar, apa bagaimana? Enggak kesasar Pak? Emang ini Emang apa? Emang mau masuk ke pendidikan bahasa Inggris? Seneng ngajar bahasa Inggris. Seneng mengajar? Nah, agar kamu semangat mengajar, ini saya beri buah senjata. Buah senjata. Mungkin nanti ketika kamu sudah lulus sarjana, itu kan nggak mungkin ngajar yang dapat uang. Mungkin pengabdian dulu. Atau cari-cari tempat dulu. Sehingga kadang-kadang semangat kita itu naik turun ketika mengajar. Atau hari inilah kamu merasa sedikit bosan dengan kuliah-kuliah yang seperti itu. Tapi saya sering sekali memelihara dua sikap ini di dalam diri saya. Agar saya semangat mengajar. Jadi kalau kamu mengajar, prisi pertama yang kamu harus pegang mengajar adalah bagian dari kugul jihad. Jihad kamu yang paling murah, yang paling bisa kamu lakukan itu ya mengajar. Peruhul jihad. Jadi sudah panggilan dibayar atau tidak, disukai orang atau tidak, ada orang atau tidak, ada murid atau tidak. Yang pertama harus saya ajar adalah diri saya sendiri. Jadi memintarkan diri saya sendiri. Agar saya menjadi wanitanya cerdas, bisa meliharkan generasi-generasi yang lebih berguna daripada saya. Wah, begitu. si putri dengar enggak putri itu. Kayaknya ngelamun putri itu. Ini dia ya. Jadi mengajar sebagai panggilan nurani dan panggilan siwar. Bisa? Kamu menerapkan itu. Dia semangat. Siapapun orang itu semangat saya. enggak peduli. Saya ingin menyampaikan apa yang kemudian saya bahas. Sebagai bagian dari Tuhu Tia. Yang kedua, mengajar bagian dari Tafaku Fitbit, pendalaman ilmu agama. Saya mendalami ilmu agama dengan pendekatan bahasa Inggris. Kenapa? Nabi itu sosok nabi yang suka perjalanan internasional. Salah satu tanda seorang nabi itu melakukan perjalanan internasional. Seperti Nabi Muhammad itu kemana? Ke negeri Saab. Kamu juga begitu suatu saat. Singapura, ke Malaysia, ke Maroko, ke mana, begitu ya, ke Eropa. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin juga. Saya sendiri enggak bisa bahasa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab ya. Tapi dengan jalan mengajarkan penelitian, dengan jalan mengajarkan cara menulis, mengajarkan perbagi inspirasi, ini adalah diperjalankan. Diperjalankan. Pelitian ke luar negeri, ke Malaysia, ke Maroko yang enggak bisa bahasa. Ternyata ada Google Translate ketika ngomong pakai HP bisa kan? selesai. Jadi, sebagai jalan ninja ya, mengajar sebagai jalan ninja, kalau di Naruto itu kan ya, ini kamu pegangi banget, suatu saat mengajar itu selalu akan ada keperkahan. Bilharoka al-Burqa. Katakan orang pesantren ini seperti itu. Ketika ada inisiatif, selalu ada ziyadatun khair, pertambahnya kebaikan. Jadi, lempeng kamu itu melaksanakan tugas sebagai mengajar bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris ya. Bahasa orang seluruh dunia itu kan ya. Harus itu. Tapi harus diingat ya, nantinya itu akan ada dua profesi yang akan punah. Kedepan ini akan ada dua profesi yang akan punah. yang pertama itu profesi penerjemah. Translator. Itu akan punah. Kenapa, Pak? Sudah digantikan Google Translate lebih cepat daripada penerjemah itu sendiri, kan? Ya, Umi, ya. Kok bisa begitu, Pak? Nah, istri saya saja sendiri penerjemah. Istri saya sendiri itu penerjemah. PNS penerjemah istri saya. Ketika dia mengerjakan tugas penerjemah, apakah penerjemah, tidak, pakai Google Translate. Sama saja. Nah, yang kedua adalah profesi wartawan itu pada akhirnya akan bukan. Karena setiap orang setiap hari sekarang sudah melakukan kegiatan wartawan pada dirinya sendiri. Buktinya, Pak, update status setiap hari itu kan bagian dari citizen journalism. jurnalistik warga, jurnalistik diri sendiri. Mau nggak mau adik-adik ini harus punya kemampuan yang lain. Adik-adik sudah memilih mata kuliah manajemen sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari cara bagaimana ketika nanti kamu kaya bisa mengelola kekayaan aset. Ya kan? Ya, Lodia ya. Lodia ini kayaknya kan suka pria yang apa yang berkepribadian. Apa hubungannya, Pak? Manajemen sarpras dengan pria berkepribadian. Apa hubungannya Lodia mutri? Apa kira-kira? Dia sangat berhubungan, tau. Mohon pria berkepribadian itu punya rumah pribadi, pesawat pribadi, ya kan? Restoran pribadi yang nanti akan dikelola oleh Lodia sebagai istri. dari pria yang berkepribadian tadi. Ya, Lodia ya. Ini salah satu calon istri yang sudah sangat pekat terhadap masa Jepan ya. Sudah sangat pekat terhadap masa Jepan ya. Begitu ya, cari pria yang berkepribadian ya. Itu dia ya. Jadi nanti sudah bisa mengatur aset. Bagaimana memelihara mobil, ya kan? Bagaimana memelihara rumah. ya, Lodia ya. Punya visi yang seperti itu. Benar, Lodia. Sepakat dengan saya. Umi, gimana ya? Umi juga harus begitu. Harus punya pemikiran futuristik masa depan. Ya, harus punya pria yang berwibawa. Pria yang berwibawa. Benar, Umi. Suka pria yang berwibawa. Saya ikut mata kuliah manajemen Sarfras ini, Pak. Umi mendapatkan pria yang berwibawa. Berwibawa mobil, ya kan? Berwibawa iPhone 15, gitu. Ya, Umi ya. Nanti sudah siap jadi orang kaya. Sekarang masih proses, Pak. Dengan belajar manajemen Sarfras, saya nanti suatu saat punya kemampuan mengelola sarana dan persatuan-sarana di rumah saya sendiri. Ya, Lodia ya. Ya, begitu ya. Jadi, kita belajar itu mungkin ilmunya kepake sepuluh tahun nanti. Kepake lima tahun nanti. Tidak ada yang mau badir. Kita badirin itu selalu akan mendapatkan pada waktunya masing-masing. Ya, Fitri ya. Fitri Miftahul Rizkain. Rizki ma' Rizkain. Oh, Rizki, Pak. Rizki, Pak. Saya merasa tampan sekali di kelas ini. Seperti pengajian ibu-ibu PKK di rumah-rumah, gitu kan. Tapi, tidak apa-apa saya nikmati ini kan. Ya, itu adik-adik sekalian ya. Sebagai pembuka, semoga hati-hati ini selalu optimis. Jadi, harus bisa mengembangkan growth mindset. Bisa nulisnya. Pikiran yang selalu berkembang. Bukan fix mindset. Pikiran yang sudah menetap. adik-adik harus open mind. Perpikiran terbuka. Pak, kayaknya saya ini masuk pendidikan bahasa Inggris kok semakin lama, semakin gak tahu, Pak. Semakin pesimis, Pak. Kalau lihat teman-teman saya di jurusan lain, kayaknya kelempang lebih enak, gitu, Pak. Pernah merasa seperti itu, ini. Si jurusan lain yang kayaknya lebih menjanjikan itu pernah gak kamu? Pernah gak? Pernah. Pernah, ya? Iya. Selalu rumput tetangga lebih hijau daripada rumah sendiri, ya. Itu tidak akan menyehatkan. Saya harus bertarung dengan diri kita sendiri di tengah keterbatasan yang kita milih. Di tengah keterbatasan yang kita milih. Saya sendiri kalau dilihat nilai akademik gak pantas, gak layak jadi dosen, ya. Kenapa? Ya, lulus saja selalu lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Tahu bedanya lulus tepat waktu dan pada waktu yang tepat, ya. Saya lulus pada waktu yang tepat, itu 10 semester, ya. Bukan tepat waktu 8 semester, ya. Tapi bagaimana kemudian kita tuh bangkit dari keterpungkap. Bangkit dari keterpungkap. Nah, adik-adik ini kan dari Fakultas Penderitaan Jurusan Kesengsaraan pada Kampus Broken Heart University, Universitas Patahati. Sudah jatuh, tertimpa elevator. Kasian sekali. Jadi, kita harus paket. Sudahlah, kita harus dengan keterbatasan. Banyak. adik-adik ini, kalau lupa lihat persaingan di luar kampus, ya. Kalau nanti kamu sudah jadi alumni, itu sangat berat. Tapi kemudian terus tumbuh, ya. Pikiran-pikiran positif. Ini kira-kira Ludia Putri bisa nggak membuat status quote-quote dalam seminggu ini untuk menebar virus-virus kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. harus bisa mengalahkan status saya. Saya saja setiap hari buat status. Kalau mengikuti WA saya, setiap hari saya membuat status. Untuk apa? Untuk mengobati diri saya sendiri. Nanti kalau beli obat di apotek itu kan mahal. Ya. Ya, gitu. Bilalah dari status-status saya itu ada keperkahan. pernah diundang orang isi materi, ya kan, diberengkatkan, dan sebagainya. Karena nawah itunya, tapi nawah itunya mengajar bagian dari ruhul sihat. Panggilan hati orang. Bukan nyari nilai A. Nilai A adalah bonus. Bonus sambilan menjalankan misi sebagai seorang pendidik. Pendidik itu tadi ya, ada yang awam, ada yang kawas, ada yang kawasul kawas. Walau yang awam itu ya mengajar, sekedar mengajar. Pinter, nggak pinter ya. Nggak memikirkan muridnya, nggak pernah memberikan barokah fatihah kepada murid-muridnya. Nggak ada hubungan batin yang begitu mendalam antara guru dan murid-muridnya. Jadi, sekedar ikatan kerja. Bukan ikatan keilmuan yang selamanya dibaham. Bukan seperti itu. Jadi, setiap hari, kalau kamu punya murid, kirimi pakai. Kenapa? Hubungan batin. Hubungan batin. Karena murid itu tidak ada yang mantan. Guru juga tidak ada yang mantan. Selalu selalu dan tidak pernah selalu. burungan batin. Dibangun mental struggle for life. Perjuangan untuk hidup. Seperti tadi. Demi mendapatkan pria yang berwibawa dan pria yang berkepribadian. Nah, jadi ya putri ya. Jadi, pesan kuliah hari ini yang paling utama, kamu sebagai seorang apapun jurusan kamu. Apapun jurusan kamu, jangan pernah menyesal dengan keadaan. Tapi bagaimana dengan keadaan yang ada, menjadi momentum untuk menjadi yang lebih baik. Saya mungkin juga tidak begitu ahli manajemen sarana dan prasarana. Bukan guru yang ideal, teroleh bagi sampean-sampean. bagi bahasa ikhlas gitu kan. Tapi kamu harus bisa menyerap dan menyerap. Apa sih pesan utamanya Pak Angga ini? Adalah militansi untuk mendidik kamu. Militansi. Bahwa kamu menyukai dunia pendidikan bukan dari materi uangnya. Materi uangnya itu bonus. Bagaimana kita bisa menginspirasi dari the greatest teaching inspiring the people. Menginspirasi banget. Menginspirasi itu membangun kesadaran. Untuk cerdas secara kolektif. Cerdas bersama-sama. Saya kira Ludia ini sudah sangat paham senyum. Ludia masih kurang. Kurang. Ludia harus 227. Tahun 227. Masih kurang 227 itu senyumnya ke kiri 2 cm. Senyumnya ke kanan 2 cm. Tahan 7 detik. Gini. Biar cowok-cowok itu seneng melihat samen itu. Karena samen ini kan kiri ya. Tidak punya uang. Lalu sodakonya orang kiri apa? Senyum. senyum. Itu yang paling gampang kan sedaka orang kiri. Lalu 227. Bisa ya? Dia putus ya. 227. Nah cukup. Sip. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. Karena saya ada aruan kelas. Saya belum bisa menemukan formula yang baik bagiannya mengajar zoom dan mengajar di ruangan dalam satu tempoh waktu. Kita cari format yang yang pas. Ya Umi ya. Semoga Umi punya kesan positif ke saya ya. Itu dia putri juga begitu ya. Kalau ada kelemahan-kelemahan saya, kekurangan saya ya mohon dimaafkan ya. Ini kan baru pertama kali. Saya harapkan si putri, si Hafifah, si Fitri juga tetap semangat. Tetap semangat mengikuti perkulian sah. Begitu ya. Nanti kita sambung lagi di kesempatan. Mungkin bisa di zoom atau di youtube atau mungkin suatu saat saya diperjalankan ke medan siapa tahu gitu kan. Kita bertemu di sana. Mungkin karena pelintian atau apa. Oke. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiru salam. Akhiru kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat melanjutkan kuliah kembali ya. Salam kepada dosen-dosen di Lint Sumatera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Umi. Umi. Si Lodi. Beri bawah. Enggak si Lodi. Kere-kere katanya. Sudah habis woy. Sudah lah. selamat menikmati